Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa beruntung bahwa mempunyai pengalaman pribadi karena pernah menyusuri rel kereta api SDS dari tahun 1981. Artinya ketika saya kelas 1 SMA 2 negeri Purwokerto ketika akan menyelenggarakan camping pramuka di desa Wirasaba. Jadi di sana memang sudah terkenal sejak zaman dulu ada lapangan udara. Nah, untuk menuju lanut Wirasaba, siswa-siswa seperti saya dulu itu tidak diantar dengan menggunakan kendaraan, ya biasanya truk, untuk menuju ke tempat camping. Tetapi kami harus berjalan kaki menyusuri rel kereta api bahkan ketika berangkat dari sekolah maka harus jalan kaki menuju Soekaraja. Ya, kaya Soekaraja Wetan. Nah, di Soekaraja itulah kemudian kita melihat ada rel kereta api di stasiun Soekaraja dan kemudian berjalan ke timur lalu kita melihat adanya jembatan kereta api SDS menyebrangi sungai Pelus. Nah, dari situ kemudian berjalan ke utara terus ya, menuju Banjar Sariwetan. Nah, di Banjar Sariwetan kemudian kita belok ke arah timur berjalan kaki melewati rel kereta api di tempat yang sungguh-sungguh sunyi ya, karena di situ belum ada rumah atau pemukiman yang ada di sebelah kanan atau kiri rel itu. Jadi yang tampak pada waktu itu rel kereta api berada di tengah-tengah sawah gitu ya dan kita tidak berpapasan dengan seorang manusia pun kecuali ada seorang penjual minuman dawet yang mengikuti perjalanan kami itu. Jadi jalannya itu sangat sepi artinya jauh dari keramaian penduduk bahkan mungkin bisa dikatakan belum ada penduduk yang membuat rumah ya, jadi rel kereta api ini sungguh sangat jauh dari apa pemukiman masyarakat. Nah, sehingga ketika di tengah jalan ya hujan turun dengan sangat deras maka kita tidak bisa memperoleh tempat untuk bernaung bernaung ya, dalam waktu yang apa sedikit itu ya. Nah, tetapi kemudian setelah hujan berhenti dan matahari panas kembali maka anehnya semua baju yang basah kuyup itu kemudian menjadi kering seperti tidak pernah kena air hujan. Nah, pada waktu itu para siswa diberi apa semacam semangat ya motivasi bahwa siapa saja yang finish di Wirasaba ya, katakanlah 50 orang pertama maka siswa-siswa itu akan mendapat kesempatan ya untuk naik helikopter untuk melihat situasi yang ada di bawah ini ya di daerah Wirasaba dan sekitarnya. jadi siswa yang masuk finish 50 besar itu akan memperoleh kesempatan naik heli gitu ya tetapi ternyata heli itu hanya dua putaran saja sehingga meskipun masuk 50 besar ya saya tidak sempat menaiki heli itu nah sehingga yang terjadi ya kita melihat ternyata bahwa rel kereta api pada tahun 1981 itu dalam kondisi yang masih sangat bagus artinya kita melihat bahwa jalur rel itu tidak ada yang rusak sama sekali artinya rel itu sungguh-sungguh ya meskipun dibiarkan tetapi tidak ada yang rusak jadi sepanjang jalan kita berjalan ya berada diantara dua rel kemudian kita beratat dan kemudian finish di mana di mirasaba itu ya nah nah sehingga ketika kemah sudah berlangsung camping maka pagi harinya kelompok salah satu teman kita dengan beberapa teman kemudian berjalan kaki ya pagi-pagi buta artinya sudah setelah subuh kita berjalan kaki menyeberangi menyeberangi jembatan serayu rel kereta PSDS dimana rel itu oleh masyarakat dipasang bambu ya jadi bambu itu apa isinya potongan-potongan bambu yang masih utuh dipasang apa secara horizontal sehingga kemudian menjadi bisa dilalui oleh becak ya termasuk motor dan sepeda sepeda dan sepeda motor nah kami berjalan ke arah kelompok dan kemudian menisuri rel lagi ya dan kemudian mebelok ke arah Bukateja nah kemudian kita masuk ke Wirasaba dengan jalur Bukateja Wirasaba jadi ada jalan jadi saya dan teman-teman ini memutar ya jadi ternyata bahwa rel kereta api ini menyeberang ke kelompok dan kemudian dari kelompok terus ke banjar negara sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati